selamat pagi 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 c TNI nomor 5 strategi nomor 6 strategi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk dan kualitas sumber daya manusia produk yang berkualitas yang berkualitas yang berkualitas yang berkualitas cara 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 meningkatkan selamat pagi yang berkualitas 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 Nomor 8 Salah satu fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu Wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan Dengan demikian, jelas bahwa wawasan Nusantara dapat memberi arah terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional Nomor 9 Implementasi wawasan Nusantara idealnya harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan tindakan Yang senang biasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang fundamental dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah Yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Nomor 10 Persatuan dan kesatuan merupakan upaya menjaga agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap kukuh sebagai negara berdaulat Semangat persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana seperti bekerja sama menjaga keamanan tempat tinggal Kegiatan tersebut bagian dari upaya masyarakat menjunjung persatuan dan kesatuan Baik teman-teman, koreksi bersama telah selesai Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh